Oke guys ini memori original ya guys ya langsung aja kita coba oke kita masukkan ke slot 1 kita nanti bandingkan sama yang kawis super ya ini kita coba dulu yang memori cut original lalu kita hidupkan guys Oke ini yang original ya langsung aja kita coba loading ya loading save data ini sudah ada profesional tamat ya guys ya langsung aja kita load ini special 2 guys untuk yang original memarket original ini bisa ya ya guys ya buat save ataupun loading resident evil 4 guys bisa ya ini ya ini load tamat ya oke guys ini yang memori kawis super ya langsung aja kita coba ya guys ya apakah bisa ngelot atau save resident evil ya game resident evil 4 langsung aja kita hidupkan kawis super ya coba kita ngelot guys wait 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 kita ngelot ya gamenya ya ini kan tamat save 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 nya tuh sama ya guys kita coba load game nya file light cuy gak bisa ya are you sure gak bisa cuy ini yang kawis super gak bisa ngelotin atau load ya maksud maksud aku load save data tamat resident evil gak bisa cuy korup anjir tuh kan ya kan yang kawis super aja ya gak bisa coy gak bisa guys yang kawis super gak bisa susah pak kembali lagi di cukon hairy bersama aku bangki gas ku di video kali ini aku bahkan membahas perbandingannya memory card kawis Memory Card KW Super dan Memory Card Original Tapi sebelum itu, ayo guys support channel ini ya guys Dengan klik tombol subscribe untuk yang belum subscribe ya guys ya Buat teman-teman yang subscribe, aku doakan rezekinya lancar ya guys ya Untuk Memory Card yang KW ini, aku beli di Toko Oyen Harganya itu Rp40.000 sudah plus ongkir ya guys ya Yang satu ini, Memory Card KW Super ini, aku dapetin dari bonus beli PS 2 second ya guys ya Dan Memory Card yang Original ini, aku mendapatkan di lelangan Facebook ya guys ya Dengan harga yang murah, aku hoki banget ya guys ya Apa sih perbedaan dari 3 buah Memory Card tersebut ya guys ya Mari kita bahas guys Awalan kita bakalan membahas tampilan fisik dari ketiga Memory Card ini ya guys ya Untuk yang KW, Memory Card KW itu cuma ada tulisan 8MB Memory Card Dan ini tuh polosan ya guys ya Gak ada kayak cetakan Sony di bawah sini Oke, yang kedua ini adalah Memory Card KW Super Dan yang KW Super ini, itu untuk tulisannya itu kayak kecil ya 8MB Memory Card Magic Gate nya itu kayak kurang tebal Kalau PS2 ini, kalau PS2 ini tulisannya ini Ini ya tebal ya guys ya Tebal Selanjutnya yang Ori Nah yang Ori itu seperti ini ya guys ya Ini ada tulisan fontnya 8MB Memory Card Magic Gate dan PS2 nya seperti ini fontnya Cetakannya juga seperti ini Belakangnya seperti ini Oke, coba kita bandingkan dengan yang KW Super Karena KW Super itu mirip-mirip sama Original Nah, cetakannya seperti ini ya Yang belakangnya Ini yang cetakan belakangnya yang original itu lebih halus Dan fontnya seperti ini tulisannya Ini ya guys ya Perbandingannya Dan untuk stikernya Yang original itu glossy-nya gak begitu glossy Dan gak begitu gelap Sedangkan yang KW Super itu glossy banget ya Terus kayak gelap gitu guys Kita bandingkan dengan juga yang KW-nya KW mah cuma polosan aja ya guys ya Perbandingan tampilan depannya seperti ini ya guys ya Yang ini KW Yang ini KW Super Dan yang ini Original Selanjutnya kita membahas perbandingan mesin Dari ketiga buah memory card PS2 ini ya guys ya Dan ini yang KW Mesin yang KW Dan ini yang mesin yang KW Super Dan ini adalah mesin yang original Mesin memory card KW itu seperti ini ya guys ya Belakangnya PCB-nya polosan seperti ini Mesin memory card yang KW Super Komponannya terlihat banyak Ketimbang dari mesin memory card yang KW ya guys ya Komponannya terlihat Memory card KW Super itu lebih banyak Dan di belakangnya Dan di belakangnya PCB-nya yang memory card KW Super itu seperti ini ya guys ya Dibanding memory card yang KW cuma polosan aja Mesin memory card original seperti ini ya guys ya Ini ada IC-nya Terus memori-nya seperti ini Ini merek Samsung Walaupun yang KW itu juga merek Samsung Tapi lebih bagus yang original Dan ini ada made in Korea Untuk memory card-nya Dan belakangnya itu seperti ini ya guys ya Yang original ya Banyak titik-titiknya seperti ini Sedangkan yang KW cuma polosan PCB-nya Ya kalau kita bandingkan Yang mesin KW Super dan mesin original Perbandingannya seperti ini ya guys ya Yang original ya Banyak komponennya Dan ada IC-nya Ini mungkin IC atau apa Aku kurang tahu ya guys ya Dan ini banyak komponennya Ya Kalau belakangnya Seperti ini Perbandingannya Yang original dan yang KW Super Nah Kita bisa lihat Kalau Kalau yang original itu lebih bagus ya Ketimbang Mesin Yang KW Maupun KW Maupun yang KW Super Dari memory card yang paling bagus Itu adalah yang original ya guys ya Mesinnya aja seperti ini guys Banyak komponennya Dan banyak ya guys ya Seperti Akhirnya Seperti ini Oke Kita akan membahas Pemakaian dari ketiga buah Memory card ini ya guys ya Untuk yang KW Ini tuh Sudah aku pakai Selama Sebulanan ya Sebulanan Dan aku tuh Pakai buat Save data Game S2 Terus aku coba juga Buat aku pasang Fortuna ya Pilih MCBus Fortuna itu bisa guys Tapi Setelah Dari mingguan Selang mau Satu bulan Nggak salah ya Itu sudah Susah Untuk connect ya Susah untuk connect Di PS2 Tapi sekarang Ini Sekarang Kondisi Atau keadaan dari Memory card KW ini tuh Memang susah Atau bahkan Nggak bisa connect lagi Ke PS2 ya guys ya Itu kegunaan Dari memory card KW Yang Ini Lalu Untuk Pemakaian Pemakaian dari Memory card KW super ini Ini kan aku Dapetin dari Bonus PS2 ya PS2 second Yang aku beli Dan Ya Ini tuh Dipasang Free MCBus Itu bisa ya guys ya Karena ada Magic Gate Bisa ya guys ya Jadi ini Dipasangin Free MCBus Yang Bukan Fortuna Itu bisa ya guys ya Dan buat save-save Biasa juga bisa Disi Dan Kondisinya Sekarang itu Masih bisa Buat nge-save Game Maupun Buat Free MCBus Itu masih bisa ya guys ya Untuk yang KW super Dan untuk Pemakaian Dari Memory card Original Ini buat Save Data game Itu bisa Buat free MCBus Itu bisa ya guys ya Dan sampai sekarang Itu masih normal Normal aja ya guys ya Jadi ini bagus Aku rekomendasikan Teman-teman Beli yang Original Atau Kalau misalkan Dapatnya Atau budgetnya Kurang Atau Uangnya Kurang ya Teman-teman Minimal Bisa beli Yang KW super Sekian dari aku Sekian dari aku guys Itu tadi Perbandingan Dari ketiga buah Memory card PS2 ini ya guys ya Yang gimana Ada memory card PS2 KW Memory card PS2 KW super Dan memory card PS2 original Menurut teman-teman Dari ketiga buah Memory card PS2 tersebut Bagaimana ya guys ya Lebih rekomendasikan Yang original Atau Teman-teman Sekarang Punya Memory card Yang mana nih Apakah teman-teman Di rumah Punya Memory card KW Atau Memory card KW super Atau Memory card Yang original Coba deh Tulis di kolom Komentar ya guys ya Dan juga Kasih pendapatnya Oke guys Kita ketemu lagi Di next content berikutnya Ciao